Ya, bocah malang RI yang meninggal akibat infeksi akut pasca kekerasan seksual yang dialaminya adalah cermin buruk perlindungan anak. Terbiasa dieksploitasi orang tua sejak belia. Pengawasan yang longgar membuatnya menjadi korban perbuatan kriminal. Seperti apa kehidupan yang ada di sekitar RI? Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Sungguh malang nasib RI. Dunia seperti sungguh kejam bagi bocah 11 tahun ini. Anak pasangan pemulung dari Cakung, Jakarta Timur ini mengalami komplikasi yang tidak biasa bagi anak seusianya. Infeksi alat vital yang tak kunjung pulih membuat virus ganas menyerang kebagian otak. Pihak KPAI menilai kasus RI adalah kejahatan anak luar biasa. Pada saat itu dia katakan supaya dia tidak kerjang maka diturunkanlah tingkat kesadarannya lewat obat penenang dan sebagainya supaya tidak menyerang otak. Itu bisa dipengaruhi ketika ada badan salah satu anggota badan yang rusak dan itu bisa mengaruhi ke jaringan-jaringan lain. Keluarga sebenarnya tidak menerima perbuatan biadab yang dilakukan terhadap anak mereka. Apadaya pelaku yang dilaporkan tak kunjung di proses polisi. Keadilan yang tak kunjung datang makin mengguratkan luka mendalam bagi keluarga RI yang sangat papa ini. Dari hasil pemeriksaan sejumlah orang oleh Polres Jakarta Timur, polisi menduga pelaku selain melakukan tindakan asusila juga menularkan penyakit menular seksual. Menurut tim medis ini dilakukan sekitar 3 minggu atau 1 bulan yang lalu mbak. Oh oke, jadi sekitar bulan Desember ya? Iya, awal-awal Desember. Kejadian itu terjadi? Betul. Dilakukan berkali atau hanya sekali? Sepertinya berulang-ulang itu mbak. Karena sampai sobek seperti itu ya. Kasus RI adalah cerminan tak berdayanya anak-anak menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang yang seharusnya turut melindungi korban. Kepekaan dan pengawasan terhadap anak harus lebih ditingkatkan bagi para orang tua. Ya, suasana duka begitu kental terasa di kediaman RI. Bocah berusia 11 tahun yang akhirnya meninggal dunia akibat infeksi otak yang menderahnya. RI yang juga menjadi korban kekerasan seksual ini dikenal pihak keluarga dan juga tetangga sebagai gadis manis yang ceria. Pihak keluarga pun berharap agar pelaku tindak kekerasan seksual terhadap RI ini bisa segera ditangkap dan juga mendapatkan hukuman yang setimpang.